Jangan dupit lagi gitu. Soalnya karena ini saya tinggal ngatur. Soalnya yang ditangkut mendirektur. Artinya Syafruddin Tumenggung itu bebas. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Karena ada hakim menyatakan dia melakukan tindak pidana. Hakim satunya menyatakan itu terjadi kerugian negara tapi itu perdata. Kemudian terjadi kesalahan dipindahkan administrasi negara. Tiga hakim berbeda. Berarti yang mendukung pidana satu yang tidak pidana yang menyatakan itu bukan pidana. Dan dua akhirnya diputuskan. Syafruddin Tumenggung bebas. Nah karena itu bebas dan sudah dinyatakan dikuatkan melalui putusan PK oleh MA. Maka berarti kasus BLBI yang menyangkut pemerintah itu sudah selesai. Dan itu putusan Mahkamah Agung kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan Mahkamah Agung taruhlah orang orang tidak suka dengan putusan itu tapi kan tidak ada yang bisa mengubah putusan Mahkamah Agung. Itu sudah inkrah ya. Saya kira cuma itu. yang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.